Intro Yes, fire music Selamat malam, Turets Lover Saya tamu lagi hanya di Two Night Show Dan, teman-teman, kamu sedang hari Pada malam hari keramaian pada malam hari Dipersembahkan oleh Universitas Islam Jakarta Dan juga dari Institut Teknologi Indonesia Ya, dari itu Ya, 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 start Let's go, Vincent Ya, start, tadi openingnya sangat luar biasa Dibuka oleh teman kita Langsung aja, please welcome Fini Aldiano Video Aldiano Video Aldiano kembali hadir Membawakan single terbarunya Aku Cinta Dia Yes Merimake lagu dari almarhum Chrisya Betul Ini adalah single kedua lo Ini single kedua gue untuk nanti Di album gue yang ketiga Insya Allah rilis tahun ini Rilis tahun ini akhirnya Setelah Album Album Oh iya dong, tonight show Tapi gak siap malam siap tadi kan Membukanya kan Ya, tau kayak gitu Buang semua Mau siapa Kasih tau siapa Semuanya kayak gitu Mau penyanyi, mau bintang film Semua Baik Tapi ini paling jelas Beda dong sama ini talk show Beda Beda dong Tapi gak apa-apa Bagusan dia Fit, ini setelah 5 tahun 5 tahun gue gak keluarin album Album kedua 5 tahun lalu berarti Iya Itu tapi dari tahun 2011 sampai 2016 ini Banyak single sih Setiap tahunnya Tapi album baru 2020 Kenapa gue ketawa Gak apa-apa Dan lu kayaknya Tampak beda ya Apanya Just gue baru No, no, no Liat dong Gak, kalau ngeliat Sekarang penampilannya ada Berengosan gitu ya Ini apa? Mau mengubah karakter kan Jadi dari anak yang kayaknya Baik-baik Jadi agak sedikit lebih nakal gitu Ini masih baik gak sih? Sunan Rasul juga kebetulan Sunan Rasul, iya Disitu banyak malekat pada bergantungan Oh iya benar-benar Jangan digini Ntar jatuh pada malekat Gak, bentar Ini apa? Semacam Ini apa? Perubahan image kah? Ini jadi kayak Kayak karena gue terakhir ngeluarin album Lima tahun lalu Which is kayak gue masih teenager Jadi ini lagi kayak Transisi ke young adult lah 20 More mature Lebih mature bener Dan ini Bakalan ada di cover album gue Kemarin juga cover single-nya Chrisye Yang aku cinta dia juga Fotonya udah begini Kenapa lo memilih Remake lagu Chrisye gitu Cover lagu Malum Chrisye Betulan banget Jadi album ini tuh Selain nanti Lagu ini selain masuk album gue yang ketiga Masuk juga di album kompilasi Namanya Melody Chrisye Dan bulan Maret ini Kita memperingati Sembilan tahun Lofatnya Almarhum Chrisye Sebelumnya Sudah pernah bertemu Dengan almarhum? Belum pernah Oh sayang banget Lu udah Pernah ya dulu ya? Pernah beberapa kali Lu udah lawak 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 enggak Lawak Dia udah ke lawak Emang dari lawas Iya gue belum pernah ketemu Belum pernah ketemu ya Tapi gue bersyukur banget Karena proyek ini tuh Langsung di Apa namanya Disupervise sama istrinya Almarhum Chrisye sendiri Tante Yanti Oh gitu Itu akan keluar album lo dulu Atau Enggak Album tribute dulu Album gue insya Allah Pertengahan tahun Ke akhir tahun 2016 Oh Vincent Vidi Ngomong-ngomong soal Mengcover lagunya Almarhum Chrisye Ini ada info Yang disampaikan oleh Hesty Poulinata Tentang artis-artis Yang mengcover lagunya Almarhum Chrisye Silahkan Hesty Tentang artis-artis Album yang berjudul Persiapan di tahun 2012 Dalam album tersebut Lagu Pergilah Kasih Termasuk dalam salah satu single Dari The Masif Coba kita dengarkan Berilah kasih Kejarlah keinginanmu Selagi masih ada waktu Pergilah Kasih Kejarlah keinginanmu Itu video aslinya Dari Almarhum Chrisye Oh iya Dan berikutnya Peter Pan Yaitu Kisah Cintaku Pada tahun 2005 Peter Pan pernah meraih sukses Lewat lagu Kisah Cintaku Lagu milik Almarhum Chrisye Ini dipersembahkan Sebagai sebuah penghargaan Pada seorang musisi legenda Yang pernah menjadi Teman kolaborasi mereka Setelah berganti nama Menjadi Noah Mereka pun masih Membawakan lagu hits Milik Chrisye ini Coba kita lihat ya Mengapa terjadi Pada dirimu Aku tak percaya Kau telah tiada Haruskah ku pergi Tinggalkan du Dunia Agar aku dapat Berjumpa dengan Ini salah satu lagu Yang betul-betul Kalau didengar Membuat merinding Sedih banget ini lagu Pas Peter Pan Bok ini juga saya Tersentuh gitu Atau kenapa Berikutnya adalah Afgan Yaitu Panah Asmara Lagu Panah Asmara Dipopulerkan oleh Chrisye Yang berkolaborasi Dengan Topati Di tahun 2004 Pada album Senyawa Nah di tahun 2011 Afgan memilih lagu Panah Asmara Sebagai single terbarunya Selain karena sangat menyukai lagu ini Alasan lain adalah Lagu ini sempat dijadikan film oleh Almarhum Chrisye Sehingga belum banyak yang mengetahui lagu ini Coba kita lihat ya Sudah katakan cinta Sudah ku bilang Sayang Namun kau hanya Diam Tersenyum Kepadaku Sudah katakan Cinta Sudah ku bilang Sayang Namun kau hanya Diam Tersenyum Tersenyum Tertawa Tapi lagunya Almarhum Chrisye itu Banyak juga kan Selain ini yang dirimut Banyak juga Banyak Dipipura juga Dibamakan kembali Koleklub Etis ya Ingat gak dulu Ya di Cuma kita gak buat album Gak bisa single Di panggung doang Ya mengapa sih Kalau lu ngetahuin band gue Ini ngetahuin band kita bro Enggak kalau dibawain doang Juga pernah Sama my own juga sering Sama gue Waktu itu lagi nyanyi-nyanyi Di mobil Dibawain doang Yang penting dari info lo adalah Mungkin Mungkin Banyak anak-anak sekarang Yang mengetahui lagu-lagu itu Dibawakan oleh Noah Tapi tidak mengetahui Kalau lagu itu Sebenarnya lagunya Almahia Chrisye Jadi kita flashback kembali Tentang karya-karya besarnya Almahia Chrisye Boleh kasih tepuk tangan Oke Demikian informasi dari saya Kita kembalikan lagi Pada Finder Terima kasih Finder Finder Setelah ini Kita akan adu pengetahuan Tentang artis-artis Indonesia Ditebak gambar Abis ini ya Nah Ladies and gentlemen Don't go away Beberapa abbek Belepoh Don't go away Beberapa abbek After this one Tetap itu nice show Terima kasih Terima kasih Terima kasih